Sukses dengan bisnis fashionnya, kini Luda Maya kembali menjajal peruntungannya lewat bisnis makanan, dengan membangun bisnis kuenya sendiri. Namun bukan kue kekinian yang dijual pada umumnya, melainkan sejenis sponge cake yang lupanya juga tengah digandrungi di beberapa negara di Asia. Dan ternyata ide untuk membuat bisnis ini telah tercetuh sejak satu tahun lalu, setelah dirinya memulai bisnis makanan pertamanya, yakni martabak. Kalau aku sudah bikin yang namanya martabak, dari udah berapa lama yang lalu, udah setahun lah. Terus kalau kue-kue yang kekinian sih enggak, tapi bikin kue juga, tapi kuenya itu lebih kayak ke soft Korean cake gitu sih. Kalau yang baru, berdua sama partner aku. Temen juga ngajakin, tapi aku bilang kalau kita mau bikin kue, aku enggak mau kayak yang lagi rame sekarang, harus yang sesuatu yang beda gitu. Terus setelah dicari-cari, ketemu akhirnya Korean bolu gitu, namanya kastela gitu, yang lagi ngetrend lah di Taiwan, Malaysia, Korea, Jepang. Jadi dia kayak bolu Jepang gitu, bolu Korea. Jadi yang soft banget gitu. Jadi emang kayak gini dia. Jadi rencana ada di 10 mal di Jakarta, baru nanti ke daerah gitu. Tentunya bukan hal mudah mempertahankan bisnis yang ada sambil membangun bisnis lainnya. Selain kerja keras, lalu apalagi kunci kesuksesan yang dipegang teguh oleh Luna Maya dalam menjalani semua bisnisnya. Jadi misalkan, oke, trennya lagi orang suka begini. Kita bungkus dengan yang lebih unik, lebih apa. Jadi ada pembedanya gitu. Sama juga di fashion gitu. Kalau misalkan kita sukses, itu kuncinya adalah kita tekun, jangan takut, jangan takut apa namanya, rugi gitu. Tapi harus belajar gitu dari kesalahan gitu. Kalau misalkan berhasil untuk mempertahankan itu juga gak cuma, oh udah berhasil selesai, tapi ada harus berevolusi juga untuk mempertahankan gitu. Jadi banyak sih dan harus konsisten. Sampai jumpa lagi.